Harganya sekitar Rp250.000an ya. Ketokopedia. Langsung kita buka. Kita buka dong ya. Semoga barangnya bagus ini. Nanti kita langsung tes apakah langsung connect, comfort. Suka ditokopedia karena sering gratis ongelia dan sering dapat promo bonus discount yang lumayan besar ya. Ini merknya. Logitech ya. Logitech Mk240. Logitech Mk240. Nah ini lumayan slim. Jadi pingkas. Karena. Keyboard yang lama kita. Error ya punya daya. Dan anda yang mungkin berminat. Bisa beli di TKWK ya. Kita lihat barangnya di atas. Sini. Ya ini lihat teman-teman ya. Jangan sampai. Salah. Buka. Nanti ini bisa jatuh. Hilang ya. Ini letaknya dimasukin di. Ini ya. Cantelan. Kuncian bukaan. Dari packingnya ya. Ini. Segera diambil ya. Ini untuk wirelessnya. Ditancapkan di CPU ya. Jadi tidak dapat cabai-cabai. Apalagi ini dapat. Mouse. Wuh. Baterainya dapat. Empat baterai ya. Kita lihat. Jadi ini sangat krim ya teman-teman ya. Tingkas tinggal colok ininya. Pasang baterai. Tinggal pakai ya. Jadi kalau kita bandingkan. Dengan keyboard lama ya. Begini teman-teman ya. Ini keyboard standard ya. Ini apita. Kancang ya teman-teman. Ini kalau dibandingkan lebih pendek. Lebih ringkas. Ya. Seperti ini ya. Lebih simple teman-teman ya. Ada-ada yang ingin. Mengganti keyboard ya. Tipe ini. Menurut saya sangat cocok ya. Ringkas dan. Udah dibawa. Kita lihat pencetannya. Apakah. Tempuk atau keras ya. Jadi ini sangat. Lembut dan. Sangat. Stylis ya teman-teman. Modis dan bagus ya. Bagi anda yang ingin beli. Jangan tak berhagam. Baik. Jadi langsung kita pasang baterainya ya. Teman-teman. Kita langsung test nanti ya. Kalau langsung konain. Atau harus nyatain ya. Ini. Tombol. On off ini ya. Ada tombol on off-nya untuk. Menguatkan penghidupan. Mouse ya. Kita pasang. Coba kita on off-kan ya teman-teman. Ada perbedaan atau tidak. Ya. Ini on off-nya. Kita on-kan saja ya. Lalu. Ini. Baterainya disini ya. Kita buka. Kita pasang sekali. Kita lihat seperti apa ya. Dibodnya. Enak apa tidak kita review. Kita pasang. Biar lebih ringkas ya teman-teman. Karena kita pake tabel lagi ya. Sudah terpasang lagi teman-teman. Ini. Ini kita lihat. Ada tombol on off-nya tidak. Jadi untuk keyboard ya. Ini ada. Ini ini ya. Penyanda. Saya ingin diletakkan. Saya ingin. Jadi ini bisa lebih. Tertumpu ya. Kalau dipakai. Sangat cocok teman-teman ya. Sekarang kita akan langsung tes ya. Di monitor. Apakah langsung connect apa tidak ya. Ini kita tombol. Kita cari langsung ya. Ini. Kita coba. Kita colokin aja. Seperti ini. Tanpa menggunakan CD software. Tinggal colok ya teman-teman. Sekarang kita akan ke monitor. Langsung kita tes. Apakah sudah bisa digunakan ya. Ya. Kita lihat teman-teman. Baik. Kita pake kamera belakang aja ya. Karena ribut ini kamera depan. Baik teman-teman. Jadi. Seperti kita lihat ya. Ini. Ya. Cahayanya kita on-kan dulu. Biar kelihatan ya. Jadi ini tinggal. Dicolokkan saja ya. Bawaannya teman-teman. Jangan sampai hilang ininya. Simpan. Langsung cobokin ya. Ini aja. Tanpa memenangkan software. Tinggal pasang baterai ya. Ini. Sudah di on-kan. Jangan lupa ininya ya. Ini jangan lupa di on-kan posisinya. Sudah on. Kita cek. Ini tidak ada tombol on-off ya. Untuk keyboard. Keyboardnya stylish teman-teman ya. Ini bisa ditekuk. Ini ya. Bawahnya. Langsung kita coba ya teman-teman. Ya. Kita lihat. Ya. Mouse-nya langsung terbaca teman-teman ya. Kita akan coba tombol. Tulisannya ya teman-teman. Kita coba buka. Microsoft Word aja. Microsoft Word. Kita coba untuk ngetik ya teman-teman. Blank dokumen ya. Ya ini kita tes. Tombolnya empuk sekali. Dan. Langsung terbaca teman-teman ya. Lihat. Ini kita tes tulis ya. Langsung terbaca teman-teman. Simpel tanpa ribet. Tanpa menggunakan kabel ya. Ini bisa dibawa-bawa teman-teman. Mouse-nya juga langsung terbaca. Jadi untuk tipe logitech ini memang sudah terkenal ya teman-teman ya. Karena kita sudah beberapa kali membeli dan cocok ya teman-teman. Sehingga kita beli lagi untuk kita review. Kebetulan ada yang rusak kembali ya keyboardnya. Jadi untuk teman-teman cari keyboard wireless. Misalkan saya cari yang logitech aja. Harganya walaupun ada yang lebih murah ya. Tapi kualitasnya pasti nanti beda ya teman-teman ya. Ini sangat cocok di meja ringkas. Karena ini meja komputer saya memang agak kecil ya. Ini kalau pakai yang lama ini. Seperti ini teman-teman. Jadi ini letaknya besar. Untuk yang lama ini kurang ringkas ya. Karena kita menjadi agak stylish. Akhirnya kita temukan ini ya teman-teman. Semoga review ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mencari keyboard wireless. Jangan ragu pilih yang logitech ya. Kualitasnya bagus. Dan pengetikannya langsung terbaca. Normal dan tentu saja enak digunakan ya. Semoga saja awet. Keyboardnya. Karena kita yang beli-beli sebelumnya. Juga awet ya. Merk logitech juga. Beda tipe. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya teman-teman. Semoga lancar rezekinya. Sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bagi yang menyukai konten-konten kita. Dan kita akan review kembali. Di pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.